Halo semuanya, diketahui misalkan X sama dengan makanan A lalu Y sama dengan makanan B protein 4X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 30 gulkosa 3X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 27 harga setiap makanan 8000X ditambah 11000Y ditanyakan biaya terbesar yang harus dikeluarkan nah sekarang kita mencari daerah penyelesaian terlebih dahulu yang pertama yang protein kita tulis 4X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 30 jika X nya sama dengan 0 berarti 2Y sama dengan 30 maka Y nya sama dengan 30 dibagi 2 15 maka X, Y nya 0,15 selanjutnya jika Y nya sama dengan 0 berarti 4X sama dengan 30 maka X nya sama dengan 7,5 X, Y nya 7,5,0 selanjutnya yang glukosa berarti 3X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 27 jika X nya sama dengan 0 berarti 6Y lebih kecil sama dengan 27 maka Y nya sama dengan 4,5 maka X, Y nya 0,4,5 selanjutnya Y nya sama dengan 0 maka 3X sama dengan 27 maka X nya sama dengan 9 menjadi X, Y nya 9,0 maka diperoleh daerah penyelesaian di dalam titiknya yaitu 0,4,5 dan yang 7,5,0 selanjutnya kita mencari titik potong kedua garis dengan cara eliminasi kita tulis 4X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 30 kemudian 3X ditambah 6Y lebih kecil sama dengan 27 sekarang kita kalikan yang ini kali 3 yang ini kali 1 menjadi 12X ditambah 6Y sama dengan 9 10 kemudian yang bawah tetap 3X ditambah 6Y yang ini ya benar sama dengan berarti 27 kita geser berarti dikurangi 6Y nya sudah jelas habis Y nya habis berarti tinggal 12X dikurangi 3X yaitu 9X sama dengan 90 kurangi 27 63 maka X nya sama dengan 63 dibagi 9 berarti 7 nah untuk Y sendiri kita pakai cara substitusi saja ke yang ini atau yang ini kita pakai yang bawah 3X ditambah 6Y sama dengan 27 berarti 3 dikali 7 ditambah 6Y sama dengan 27 berarti 3 kali 7 21 ditambah 6Y sama dengan 27 maka 6Y sama dengan 27 dikurangi 21 maka Y nya sama dengan 6 selanjutnya kita substitusi ke fungsi sasarannya fungsi sasarannya yaitu yang awal yang ada yang diketahui yang 8000 X ditambah 11000 Y yang pertama 0,4,5 berarti 8000 dikali X nya 0 ditambah 11000 dikali Y nya 4,5 berarti menjadi dioperasikan hasil akhirnya 49500 kemudian yang 7,5 0 berarti 8000 dikali 7,5 ditambah 11000 dikali 0 berarti sama dengan hasil akhirnya setelah dioperasikan 60.000 yang 7, nah ini itu bukan 6 tapi 6 dibagi 6 berarti 1 ya seharusnya ini adalah 1 bukan 6 berarti 7,1 berarti 8000 dikali 7 ditambah 11000 dikali 1 hasil akhirnya yaitu setelah dioperasikan 67.000 nah di soal itu adalah yang yang ditanyakan itu biaya terbesarnya berarti yang mana yang ini yang 7,1 berarti kesimpulannya adalah jadi biaya terbesar yang harus dikeluarkan adalah 67.000 dan jawabannya adalah opsion C 67.000 kata 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 Terima kasih.